...di kontak senter 121 atau bisa dengan kode wilayah 01-131. Terus berupaya bersama teman-teman lainnya di sini semua stakeholder untuk secepatnya melakukan upaya-upaya. Pertama tentu kita fokus pada selamatan penumpang dan awak kereta api tersebut. Kita fokus ke sana, kita ingin terus memastikan apakah masih ada penumpang yang tertinggal atau berada di gerbong tersebut. Itu sedang kita upayakan terus untuk mendetilkan kondisi penumpang. Yang kedua tentu kita paralel melakukan evakuasi terhadap gerbong-gerbong yang anjlok akibat adanya benturan dari 2K tersebut. Dengan harapan segera mungkin jalur yang berada di Haur Pugur dan Stasiun Cicca Lengkak ini bisa dilalui oleh kereta api secara normal. Terima kasih. Nah ke atas ya, melintang ke atas dan itu kita pastikan seperti itu. Pak Juni, tadi kan Pak juga sudah menjelaskan mengenai pengalisan rute ya Pak. Tapi kalau untuk jadwal keberangkakan kereta, apakah ada perubahan juga Pak? Ya, sejauh ini memang ada beberapa kereta yang kita batalkan perjalanannya ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kereta api itu beroperasi. Namun untuk kereta api-kereta api yang masih memungkinkan bisa kita operasikan, maka kita lakukan upaya operasional memutar dari Bandung menuju Cikampe dan lanjut menuju Kroya. Seperti itu Mbak. Terima kasih. 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 Terima kasih.